Intro Selamat siang, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Kebakaran hebat menghanguskan belasan kios yang berada di sekitar Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Setidaknya 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakan api. Kebakaran hebat terjadi di sekitar Institut Pertanian Bogor, tepatnya di kawasan Dramaga, Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Belasan kios makanan hangus terbakar. Material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat si jago merah dengan cepat menyebar. Setidaknya 6 unit mobil pemadam kebakaran dari kota, Kabupaten Bogor dan IPB diterjunkan. Dungaan sementara kebakaran disebabkan oleh tegangan pendek arus listrik di salah satu kios. Ini kios ini nih, api kebesar, saya ambil air, lari-lari, lari-lari, berobak. Saya dapat dua, kalau misalnya berobak-lari-lari, jadi waktu api itu, udah besar aja. Kayaknya sih, korismatik, atau dari dispenser, atau dari cabra-cabra yang di dalam kios. Setelah satu jam berjibaku, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, LTV. Demikian Lensa Indonesia Update, sahabat, untuk mencegah peneloran COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko peneloran hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah luas joli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya, Oskar Haris, sampai jumpa.